Mari, setiap teman, yang baru, perhubungan kerajaan kita, maksud-maksud saya dari umum tinggi dari Dato' Pada Ruti di Malan, Dato' Pak Aisyah Mawadzi, perhubungan kita mula di Thailand, ke Universiti Islam Syedir Fatani, kebetulan sebalah kita di Tangan Suria, perhubungan mereka datang, yang saya suruhkan ini, waktu kita di Yama, kita buat majlis resmi di rumah Abang Nur Matas, dia ini adalah di balas di Tangan, dan dia juga perangkat menteri perangkat Tangan Thailand. Satu fakta yang mengejutkan saya dan rupakan, dia menyebut. Orang tua-tua di Yama menyebut, kata dia dalam masa yang kita hidup, bahari-bahari tua-tua. Padahal setiap latihan yang lalu, satu rupakan kerajaan Kedah pergi, berpunca daripada Sultan Kedah waktu itu, merasakan anak-anaknya ramai, laki-laki. Bila anak-anak ramai, setelah saja ada yang lalu, agar kita merasakan akan berlaku kekecohan, kalau anak-anaknya yang berhak, berhasil tetap. Salah seorang anak-anak ramai, kata Abang Nur Matas, buat satu gerakan, di bawah balatan teman dia sendiri, jalan-jalan sama kaya-laki, kaya-laki. Bila sama kaya-laki, dia akan berbuka negeri. Buka negeri, dan dia lalu tempat pendukaan negeri Yala sebagai negeri di Selatan, kesayang sampai sekarang, masyarakat. Sekarang masyarakat. Jadi, selepas itu, kata dia, selepas bermengar kajian ini, buka mengelelo semua, datang satu mimpi kepada laki-laki. Kata dia, tuanku jangan di sini, gokah matah. Bagi ini pula, bawa balatan teman-teman, duduk di Fatani. Maknanya, gerakan Islam ditanggung, dibuka oleh kayaan Islam Kedah. Dialah dari Fatani. Seperti semua kerja kita tadi, kemak seperti menang sekarang. Maknanya, kalau kita taksikan dari segi-sejarah, Kedah kita, kalau saya tengok di video-video negara, 1-1-3-6, kerjaan Islam Kedah berhujud. Melaka, 1-4, 1-4-4-2-3-6. Maknanya, gerakan ini 12. Hari ini, hari yang sedang kita cakap, hari yang dikenal, kita cek seluruh negara. NGO yang ada terdepan, dalam membina alis-alimah adalah penerbidah. Kita terdepan. Jadi, hari ini, tuan-tuan ikut sedar kami, maknanya, kita sekarang bersama-sama, dalam usaha mengukurkan alis-alimah penerbidah. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, yang kedua, perlu kita sebut kepada tuan-tuan, bahawa, pada sini yang sebenarnya, madris yang kita masuk ke peringkat, baru dalam usaha mendidik dinersi muda. InsyaAllah, pada 25-25 naik, kita dapat khusus kepimpinan imam muda, alis-alimah penerbidah. Kita ada 5-1 tuan. Mana sekarang, kita telah rasakan, bahawa, pihak kecil, pihak surat, sekolah, tafiz, polo, kita perlu bekerjasama. Perlu bekerjasama. Oleh karena, kita ini NGO, yang tidak ada keuntungan buah, kan? Kita tak ada. Maksudnya, tidak ada bantuan kerajaan kepada kita. Jadi, sebab itu, tuan-tuan, malam ini, InsyaAllah, panggil Ustaz, macam tu nanti dia setiakan bantuan. Nah, bantuan ini tak ada yang tak buka. Bagaimana kita letakkan dan tabung kita, supaya kita pun ada peruntungan dalam perasubangan, tuan-tuan. Dalam sudahlah kita pun, gerakan silam, memang disokong penuh oleh rakyat. Oh, tak dia. Jadi, hati-hati-hati-hati, saya hanya menyebut sedikit. Begitu, sebagai intro, bahawa majlis, gabungan, pertumbuhan, suni kita, tak lain-tang bukaan, akan bersama dan memastikan Islam dalam semua berbeda masyarakat. Harus tujuh kita adalah bersandar kepada hafidah kita, Asyarakat Maturuddin, syarat kita, teka kita bersandar kepada masyarakat ini, dan sekitar sahab kita bersandar kepada al-Gazir dan suni. Ini asas yang sebenarnya dipergambar di semua manusia dalam dunia. Dan akhir-akhir ini, kita tima ancaman yang berat. Hadirin lagi sekalian, saya ingat saya dah sepas itu saja, dikat bahasa saya. Jadi, Tuan Pengurusi meminta saya untuk mengisilakan panel ke Petas. Jadi, saya beri pihak Tuan Pengurusi Karya Menjid Pani Khalid Syah. Saya ingat ini mengisilakan. Kami yang korang, silakan Ustaz Syamga selaku pengurusi panel. Selanjutnya, saya silakan Khadir Ustaz Henggu Wanjong Hikmai Pakar nanti kita dengar untuk berjumpa kata-kata ini. Saya ingat topang-topang kita sahab kita menjelis silakan untuk meneruskan acara pendapatan ini. Bagaimana kita berkata-kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuhu. Dan yang sangat-sangat saya sanjungi, saya beriakan ahli panel hari ini untuk menjayakan program forum kita Yaitu Al-Fadhil Ustaz Izan Kembali, yang cukup terkenal di negeri Kedahani, khususnya di utara tanah air Dan ahli panel yang kedua yang kita bawakan daripada ibu negara kita, insyaAllah dari Kuala Lumpur Yang cukup terkenal, insyaAllah, Yaitu Al-Fadhil Ustaz Izan Kembali, terkenali sebagai Ustaz Izan Kembali, insyaAllah Yang hari ini jauh datangnya bersama-sama dengan kita Untuk menurunkan, untuk mengajar kita, mutiara-mutiara halimu Supaya kita tersasul daripada ajaran ataupun akidah Islam yang sebenarnya Sebab hari ini, tuan-tuan, kita ini diancam sangat-sangat Di kalangan kita sendiri, kita bukan dapat ancaman daripada luar mana Tetapi kita dapat ancaman daripada orang kita sendiri, insyaAllah Saudara-sangat kita sendiri, sebab kebelakangan ini Sejak kebelakangan ini, timbul macam-macam fatwa-fatwa yang sangat mengelirukan kita Sehingga amalan-amalan yang dilakukan oleh nenek moyang kita Tok-tuk wan kita yang dahulu kalanya itu Diberi nama dengan orang kata, tak betul, insyaAllah Di mana kita pekalkan ini, benda ini bukan hari ini semalam Malaman berkurung-kurung lamanya, kita sudah amalkan Amalan seperti ini, tetapi mai pula muncul ajaran baru Kerana fahaman wahabi, liberal, syia dan sebagainya, insyaAllah Yang hari ini sangat-sangat mengancam kita, insyaAllah Sehingga akan ada follower yang begitu banyak Di kalangan anak-anak muda Jadi, benda ini kita merasa sangat-sangat serius dan barang Oleh itulah kita bawa dua-dua alipanel untuk uraikan masalah di NasyaAllah Nah, semalam saya ada berkita tuan-tuan Di cerita waktu Semua ini tuan-tuan berlaku Perpecahan ini berlaku disebabkan salah faham Ataupun kurangnya ilmu-ilmu taksir dan sebagainya Kita tengok daripada agama ilmu Agama ilmu berpecah tuan-tuan Daripada golongan merahik sehingga ke golongan mariah MasyaAllah kita berasal Pasal apa? Tidak kesepahaman Nah, begitu juga dalam agama budak berlaku perpecahan Begitu juga berlaku dalam agama kristian perpecahan Agama itu satu Tetapi, bila berlaku ketidaksepahaman MasyaAllah Maka dia berpecah sehingga umatnya itu pun berpecah MasyaAllah Jadi, kita tak nak benda itu berlaku dalam Islam Islam satu agama Tapi, haknya ini nampak macam laid-laidah Jadi, itu yang kita tak nak MasyaAllah Jadi, kita nak menjelaskan tentang kekeliruan sedang berlaku Maka kita jemput Kita jemput Ustaz Ambali Dan juga Ustaz Engku untuk diuraikan Mereka memberi ilmu-ilmu kepada kita Untuk menghilangkan kekeliruan kita MasyaAllah Jadi, forum ini, mood forum ini Dua rang Seperti kebiasaan Dua rang MasyaAllah Dia kena satu rang Dengan Ustaz Usam saja satu rang MasyaAllah Lain semua kita buat dua rang MasyaAllah Jadi, round pertama Setiap kali panel akan ditanya dengan satu soalan Mereka akan memberi jawapan Mereka akan memberi puja mereka Dalam masa antara 20 hingga 20 minit Termasuk waktu kecegahan Yaitu setengah jam MasyaAllah Dan round kedua pulang MasyaAllah Final round Antara 15 minit hingga 20 minit MasyaAllah Itu masa yang ditetapkan Tuan-tuan MasyaAllah Tapi Tuan-tuan Ini majlis hari ini Ini majlis hari ini MasyaAllah Nah Jadi, kita kalau terlepas Berdari Lepas ini kita dapat ilmu macam ini Kita pun tak tahu Jadi, jangan kita kira sangat Dengan masa Hari ini kita korban masa Tuan-tuan Allah dan Rasulnya MasyaAllah Kita tengok macam mana Nah Kalau kita wajar sampai 12 Kita tahu lah MasyaAllah Kita tanggung Kita tahan Tapi apapun Ustaz Al-Ku Pukul dapat bersihat MasyaAllah Kita cuba habiskan Dalam pukul 10 Dan keatasan MasyaAllah Kalau bolehlah Sedepat mungkin MasyaAllah Jadi, tuan-tuan Hari ini tajuk Seperti umum Kita sudah tahu dah Nabi tak buat Bolehkah kita buat Itulah persoalan hari ini Nabi tak buat Bolehkah kita buat MasyaAllah Nah Jadi, itulah tuan-tuan Tajuk Jadi, setelah Melengarkan MasyaAllah MasyaAllah Saya persilahkan Panel pertama kita Yang itu Fadhil Ustaz Izzat Tambahin Untuk mengurahkan Tentang tajuk ini Kepada kita MasyaAllah Dan Terima kasih kerana Al-Fadiqah 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 Terima kasih 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 Terima kasih